Sebuah warung pedagang nasi kuning di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kebakaran. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Jumat 25 Oktober 2024 dini hari sekitar pukul 3.00 Wita. Kejadian ini tepatnya di Jalan Lasitar dan Kelurahan Kampu, Kejamatan Kampu, Kota Kendari. Pantauan Tribuniusultra.com sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Tampak satu unit fire truck berada di lokasi kebakaran. Korban BM 50 tahun mengungkapkan dirinya kaget saat mendatangi warungnya sudah dilalap api. Saya datang sekitar pukul 3.40 Wita untuk menyiapkan jualan. Tetapi dari kejauhan saya melihat banyak orang dan mobil pemadam, ternyata warung saya terpakar, ujarnya. Ia menambahkan warung tersebut adalah satu-satunya usaha yang digeluti untuk menyambung hidup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.